Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang saya hormati Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengusulkan PAK melalui E-Kinerja BKN Jadi video ini akan menjelaskan Bagaimana cara usul PAK atau usul angka kredit Bagi ASN Pada E-Kinerja BKN Bapak dan Ibu seperti biasa Untuk masuk ke Laman E-Kinerja Masuk ke e-kinerja.bkn.id Lalu masukkan username dan password Sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu Kita lanjut tutorialnya Saya akan contohkan Mencontohkan salah satu Kita masuk Bapak dan Ibu Kita login Bapak dan Ibu Untuk mengusulkan angka kredit Di portalnya E-Kinerja Atau atasan yang akan menyetujui PAK Yang telah diusulkan oleh bawahannya Nah Bapak dan Ibu Untuk mengusulkan angka kredit Maka kita masuk ke menu angka kredit Nah Bapak dan Ibu Di menu angka kredit ini Ada beberapa Tambahan Yang pertama ada Tambah PAK 2022 Dan ada tambah ini Diperuntukkan untuk Untuk SKP yang tahun 2023 Atau seterusnya nanti Kemudian ada Sinkron angka kredit SISN Kemudian disini ada Sinkron jabatan SISN Tujuannya apa Bapak dan Ibu Jika Bapak dan Ibu Di kelompok jabatan yang belum muncul Misalkan guru Pengawas Penirik Pembelajar Itu belum muncul Maka langkah Selanjutnya adalah Kita klik Sinkron jabatan SISN Jadi ini Sinkronkan dulu Bapak Ibu ya Kalau seandainya Disini belum muncul Di kelompok jabatannya Misalkan masih Masih kosong disini Maka langkah Selanjutnya adalah Kita klik Sinkron jabatan SISN Baik Bapak dan Ibu Untuk Mengusulkan Atau Menginput Angka kredit Integrasi Bapak dan Ibu Di PAK 2022 ini Diperuntukkan untuk Menginput Angka kredit Integrasi Dari mana Didapat Angka kredit Integrasi itu Didapat dari Disepakati Dan SIMPAKIN Disepakati itu Diperuntukkan bagi Golongan 4A ke bawah Yang pejabat fungsional Sementara SIMPAKIN itu Diperuntukkan bagi Golongan 4BK Ke atas Silahkan Cek Bapak dan Ibu Yang sudah Menginput Usul angka kredit Melalui SIMPAKIN Apakah sudah muncul Apa PAK integrasinya Atau belum Baik Bapak Ibu Kita Masuk Ketambah PAK 2022 Nah Disini Masukkan Nomor Nomor PAKnya Dari mana Nomor PAKnya Bapak dan Ibu Saya akan Contohkan PAK yang sudah Muncul Tadi Yang sudah Dibetuk Nomor PAKnya Itu Nomor PAKnya Kita masukkan Nomor PAKnya Disini Sudah masuk Kemudian Tanggalnya Tanggal PAKnya Itu Disini Di bawah Dibawah Ada 31 Desember 2022 2012 31 2022 Masa penilaiannya Total angka kredit Kredit oleh kita Bapak Ibu Dicek Berapa angka kreditnya 115 354 115 35 35 35 Kita masukkan Dari total angka kreditnya 115 KITIK 356 Lalu Oleh kita Di upload PAKnya Bapak Ibu Silahkan Disini Nomor PAK Dilihat dari Nomor PAK yang ada Di atas Kemudian Tanggal SK PAK Lihat di bawahnya Ada TMT SK PAK Lalu ini Sudah secara default Itu Terkunci Karena Dihitung Sampai dengan Tangga 31 Desember 2022 Pasal angka kredit Lihat Hasil integrasinya Berapa Bapak Ibu 115 Yang tadi Saya contohkan 115 35 Kita sekarang Masukkan lagi Masukkan Upload Pilih file-nya File format PDF-nya Kita masukkan Ya Bapak Ibu Lalu kemudian Baru kita Klik OK Nah Bapak dan Ibu Disini sudah muncul Jabatannya Tadi belum muncul kan Bapak Ibu Belum muncul Apa namanya Angka Jabatannya Angka kredit Sekarang sudah muncul Hasil integrasinya Nah Bapak dan Ibu Ketika ada tulisan Data jabatan kosong Langkah apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Langkahnya adalah Tinggal ke menu aksi Apabila ini ada tanda merah Bapak Ibu Ada tanda merah Disini tanda merah Maka kita masuk ke aksi Disini Klik aksi Kemudian pilih detail Kemudian pilih muat ulang Klik muat ulang Nah sekarang sudah hilang Jadi unit kerja jabatan Sudah hilang Bapak dan Ibu Langkah selanjutnya Bapak dan Ibu Masuk ke Persetujuan atasan Jadi ini kan sudah Sudah masuk ke Persetujuan atasan Nanti kita akan Setujui Apakah Dilihat dari atasannya Kita sekarang Setujui dulu Setujui dulu oleh atasan Karena Statusnya disini pengajuan Sekali lagi Bapak dan Ibu Ini adalah Keterangan yang sudah kita upload tadi Dari Pak integrasi Sudah muncul Disini muncul Angkanya Kemudian ada statusnya pengajuan Berarti Status pengajuan ini Perlu di Setujui oleh atasan Saya akan Masuk ke Persetujuan atasan Saya akan Logout Lebih dahulu Saya akan Logout dulu Ibu Salah satunya Nah Bapak dan Ibu Pada menu atasan Disini ada Persetujuan Pak Ada Persetujuan Pak Tinggal klik Persetujuan Paknya Ini Tidak Muncul Oke Bukan Disini Bapak Ibu Persetujuan Paknya Kita cek dulu Atasannya siapa Atasannya siapa Siapa Oke Kita lihat Nah ini fungsinya Bapak dan Ibu Adalah Untuk Menyetujui Angkat kredit Yang sudah Dipusulukan Dan oleh bawahan Jadi Bapak Ibu Kalau misalkan Sebagai atasan Maka disini Harus Masuk ke menu Persetujuan Pak Cari Yang Apa Yang Tadi sudah Sudah mengusulkan Paknya Kita Cek Ini kita cek Yang sudah mengusulkan Pilih detail Ya Kemudian Kemudian Disini Karena angkanya Sudah melebihi Angka Kebutuhan Dasar Untuk Naik Pangkat Maka Kita Setujui Pak Jadi Sekali Lagi Sebagai Pimpinan Perni Ibu Angka Kredit Yang sudah Diusukkan Di bawah Nih itu Muncul disini Angka Kredit Baru Ya Kalau Sudah Sesuai Tinggal Setujui Pak Oke Ini adalah Peran Atasan Ketika Mau Menyetujui SKP Apa Namanya Pak Bawahan Kita Kembali Ke Akun Kita Lagi Nah Bapak dan Ibu Kita Masuk Ke menu Angka Kredit Ini Sekarang Sudah Muncul Persetujuan Jadi Sudah Setujui Ya Oleh Atasan Kita Nah Langkah Selanjutnya Bapak dan Ibu Disini Angkanya Sudah Angka Lama Dan Barunya Sudah Muncul Langkah Selanjutnya Adalah Kita Masuk Untuk Menambahkan SKP Tahun 2023 Masuk Ke menu Tambah Klik Masuk Menu Tambah Kemudian Pilih Tahun SKP Pada Akinerja Kemudian Pilih SKP Kemudian Pilih Periodenya Nah Bapak dan Ibu Disini Sudah Muncul Angka Kreditnya Sudah Dapat Dihitung Bahwa SKP Kita Yang Tahun 2023 Ketika Predikatnya Baik Kemudian Presentasi Predikatnya 100% Kalau Baik Berarti 100% Kalau Baik Sekali 150% Maka Karena Ini adalah Guru Ahli Pertama Koefisien Pertahunnya 12,5 Maka 100% Kali 12,5 Maka Hasilnya 12,5 Nah Kemudian Bapak dan Ibu Di sini Lokasi Penanda Tanganan Pilih Lokasi Penanda Tanganannya Pilih Kemudian Tanggalnya Itu Tanggal Penanda Tanganannya Sekarang Tanggal Bulan 2 Tanggal 13 2024 Nah Bapak dan Ibu Di sini ada Peruntukan Peruntukan Kenaikan Pangkatnya Itu untuk Apa Karena Posisi Ini Adalah Golongan 3B Kemudian Mau Ketiga C Berarti Naik Jincang Jabatan Dari Pertama Kemudah Kalau Naik Pangkat Saja Itu Misalkan Dari 3A Ketiga B Naik Pangkat Saja 3C Ketiga D Naik Pangkat Saja Sementara Kalau 3B Ketiga C Ia Naik Pangkat Dan Naik Jinjang Jabatan Maka Kalau Misalkan Naik Jinjang Jabatan Kita Pilih Kenaikan Jabatan Kemudian Klik Oke Ini Masih Berpendala Ya Nah Sementara Sementara Terima Semakin Lancar Dan Dapat Menak Menak Komodir Usul Kenaikan Atau Usul Penatapan Anker Kredit Secara Mandiri Baik Terima kasih Puan dan Ibu Mudah-mudahan Bermanfaat Saya nanti akan Sambung kembali Dan akan Menjelaskan Kembali Kalau Seandainya Misalkan Ini Sementara Tapi pada Prinsipnya Langkah-langkah Untuk Mengusulkan Pak Integrasi Dan Tambah SKP Itu Langkahnya Seperti yang Tadi Saya Sampaikan Terima kasih